Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan Bapak di Mata Pelajaran Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari matriks. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep dari operasi matriks. Kemudian yang kedua, siswa juga dapat menggunakan prosedur untuk melakukan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, kemudian apa sih tujuan matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jarak berbentuk persegi panjang atau persegi yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, kemudian kelompok bilangan tersebut itu dapat ditulis dalam tanda burung, seperti yang terlihat pada layar, kurung biang, kurung sebuah, dan jenisnya. Nah, mungkin penggambarannya itu agar lebih mudah dipahami, misalkan kita terdapat di satu kelas. Nah, di situ kita ada namanya tempat duduk kita masing-masing kan ya. Nah, di situ setiap tempat duduk itu memiliki nilai. Nah, jadi nilai-nilai dari tempat duduk tersebut itu dalam satu kelas itu dapat disebut dengan matriks. Jadi, matriks ini adalah sekumpulan nilai yang berbentuk persegi atau persegi panjang, seperti itu. Next. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kan konsep dasar dari matriks. Nah, di sini nilai-nilai tersebut juga memiliki letak. Nah, misalkan letak nilai yang pertama itu yang paling ujung sebelah kiri atas itu misalkan bernilai atau berordo A11. Nah, di sini bilangan A11 itu merupakan bilangan real yang menyatakan elemen dari matriks tersebut. Nah, misalkan matriks terletak pada Aij. Nah, di situ itu pada baris ke I dan kolom ke J. Seperti itu. Jadi, untuk barisnya itu pada baris ke I dan kolomnya itu pada kolom ke J. Nah, kemudian notasi M dan N itu kan yang di sebelah kanan PPT kan ada A, M kali N. Nah, di situ menandakan bahwa matriks A berordo M kali N. Nah, kemudian apa sih ordo itu? Nah, ordo itu adalah ukuran. Ukuran dari matriks tersebut. Yang menyatakan baris dan kolom dari matriks A. Seperti itu. Next. Nah, kemudian masuk ke operasi. Operasi dari matriksnya. Nah, di sini operasi yang pertama itu ada penyumlahan. Nah, misalkan nih, matriks A dan B itu adalah matriks yang berordo M kali N. Dengan elemen Aij dan Bij. Nah, maka ada matriks C, yaitu hasil penyumlahan dari matriks A ditambah. Nah, matriks C ini juga berordo sama dengan matriks A dan matriks B, yaitu M kali N. Dengan elemen Cij sama dengan Aij plus Bij untuk semua I dan C. Nah, di sini agar mungkin lebih mudah dipahami, pada operasi penyumlahan ini matriksnya itu harus sama. Nah, jadi misalkan ada matriks A itu N kali N. Nah, maka jika dijumlahkan itu juga harus matriksnya itu yang sama, yaitu N kali N. Misal A itu matriks berordo 2 kali 2 ditambah dengan matriks B. Nah, matriks B ini harus berordo yang sama, yaitu B 2 kali 2. Sehingga kedua matriks tersebut itu bisa dijumlahkan. Nah, terus bagaimana jika matriksnya itu berbeda, itu berarti matriksnya itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi memang secara dari penyumlahan matriks ini, matriksnya itu harus berordo sama seperti itu. Nah, mungkin langsung masuk ke contoh saja, agar lebih mudah dipahami. Misalkan diketahui matriks A itu bernilai minus 2, 9, 3, minus 1, dan matriks B itu minus 1, minus 3, minus 1, dan 1. Nah, di sini diminta untuk menentukan matriks A dan matriks B. Nah, tadi kan kita sudah ketahui itu letak-letaknya, misal minus 2 kan itu berada di A11, kemudian 9 itu berada di A12, kemudian 3 berada di A21, dan kemudian minus 1, minus 1 ini terletak di A22. Nah, kemudian matriks B juga sama, nah nanti penyumlahan pada matriks ini harus disesuaikan ya. Jadi misalkan pada matriks A itu kan yang mau dijumlahkan yang pertama itu A11, nah maka dijumlahkan dengan B11, seperti itu. Seperti pada bilangan samping ini, minus 2 ditambah minus 1. Mengapa dijumlahkan minus 1? Karena kita nyari yang sesuai, yaitu yang berada di A11, dan B11 itu dijumlahkan. Terusnya hingga A22 dijumlahkan dengan B22, sehingga diperoleh minus 2 ditambah minus 1, kemudian 9 ditambah minus 3, kemudian 3 ditambah minus 1, kemudian yang terakhir minus 1 ditambah 1, sehingga masyarakat kan matriks penyumlahan A plus B diperoleh minus 3, minus 6, minus 2, dan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari penyumlahan nih. Apa sih sifat-sifatnya? Yang pertama itu komutatif. Nah, di sini komutatif itu A plus B itu sama saja dengan B plus A. Kemudian bersifat asosiatif, yaitu dalam burung A plus B plus C, itu sama dengan A plus dalam burung B plus C. Nah, kemudian juga terdapat sebuah matriks identitas. Nah, matriks identitas dari penyumlahan matriks itu adalah matriks O atau matriks 0, yang bersifat A plus 0 atau matriks A ditambah dengan matriks O, itu menghasilkan sama dengan matriks O plus matriks A itu sama dengan matriks A itu sendiri. Karena di sini matriks O itu merupakan sebuah matriks identitas dari matriks tersebut. Kemudian selanjutnya ada matriks A mempunyai lawan, yaitu minus matriks A yang bersifat jika matriks A ditambahkan dengan matriks minus A, maka menghasilkan matriks O atau matriks 0, itu. Kemudian selanjutnya itu ada perkalian. Nah, di sini untuk perkalian itu sendiri, jika ini perkaliannya untuk matriks dengan skalar ya. Nah, kemudian apa sih skalar itu? Nah, di sini jika sebuah matriks A itu matriks berordo M kali N, dan K itu bilangan real. Nah, K itu, K-nya itu, itu sering disebut dengan skalar. Maka, hasil dari K A atau K dikalikan dengan matriks A, itu kita dapat langsung mengalihkan bilangan real tersebut atau skalar tersebut dengan elemen-elemen dari matriksnya. Nah, misalnya nih contohnya, terdapat nih matriks P. Nah, kita disuruh meminta untuk menghitung matriks 2P. Nah, di sini kan yang diketahui kan P, yaitu matriksnya. Nah, itu kita dapat mengalihkan langsung dengan bilangan real tersebut untuk setiap elemen dari matriksnya. Nah, misalkan nih di sini 2P, kita disuruh untuk menentukan nilai dari 2P. Nah, 2-nya ini kan merupakan skalar atau bilangan real. Nah, di sini kita dapat mengalihkan langsung saja ke elemen, ke setiap elemen dari matriksnya. 2 dikalikan dengan minus 1, dikalikan dengan 1 per 4, dikalikan dengan minus setengah, dan seterusnya. Nah, setiap elemen dari matriksnya itu kita kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan minus 2, setengah, minus 1, 12, 2, dan minus 8. Nah, di sini perlu diingat bahwa jika perkalaan matriks dengan skalar ini, kita dapat langsung mengalihkannya. Di sini, yang kedua itu ada perkalian 2 matriks. Nah, di sini misal kita mempunyai 2 buah matriks, itu kemudian kita akan mengalihkannya. Mengalihkan kedua matriks tersebut. Nah, misalkan perkalaannya itu, matriks A adalah matriks berordo NN, dan B itu berordo NP. Nah, maka matriks yang dihasilkan atau matriks C-nya itu adalah matriks C berordo M dikalikan dengan P. Ordenya itu M kali P. Nah, elemen dari C, I, C ini dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I. Pada matriks A, terhadap elemen, elemen kolom ke J pada baris B. Kemudian ditambahkan hasilnya, maka menghasilkan matriks tersebut. Mungkin agak susah untuk dipahami, ya, jika tidak kita mengerjakan secara langsung, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, jika kita mempunyai sebuah matriks berordo 3 kali 3, yang bernilai minus 7, 2, minus 2, 1, 0, minus 1, 2, 3, minus 1. Nah, kemudian kita mempunyai matriks B yang berordo 3 kali 2, yaitu dengan nilai minus 1, 2, minus 1, 3, dan 2, 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Baik, di sini berarti hasilnya itu sebuah matriks dengan ordo 3 kali 2. Karena jika perkalian dua buah matriks yang tidak memiliki nilai yang sama, itu kita dapat mencari hasilnya atau ordo dari matriks hasilnya itu, yang pertama kita dapat lihat elemen dari matriks yang pertama dan elemen dari matriks yang kedua. Nah, elemen matriks yang pertama itu kita dapat mengambil nilai I-nya. Nah, nilai I-nya, I dari matriks A itu adalah 3. Kemudian kita dapat juga mengambil nilai J-nya dari matriks B. Nah, nilai J dari matriks B itu adalah 2. Mengapa 2? Karena matriks B ini berorder 3 kali 2. Nah, di sini kan kita tahu di awal bahwa matriks A, I, J, I adalah dari barisnya dan J adalah dari kolomnya. Nah, kita mengambil barisnya itu dari nilai matriks awalnya atau matriks A. Nah, kemudian kita mengambil kolomnya itu dari matriks B, seperti itu. Kita menghitung perkalian dari matriks dengan ordo yang berbeda, itu seperti ini. Jadi, untuk menghitung baris pertama dan kolom pertama, atau C, I, I, di sini, itu kita lihat matriks A-nya. Nah, matriks A-nya itu kan tadi yang bernilai berorder 3 kali 3, dan matriks B-nya itu berorder 3 kali 2. Nah, di sini kita lihat baris yang pertama, yaitu minus 7, 2, dan minus 2. Nah, di sini, dan juga kita lihat pada matriks B, yaitu pada kolom pertama. Di situ ada 1, minus 1, dan 2. Nah, di sini kita dapat mengalihkan dan menjumlahkan dari matriks-matriks tersebut. Misalnya, minus 7, dikalikan dengan 1, kemudian jumlahkan dengan 2, dikalikan dengan minus 1, jumlahkan dengan minus 2, dikalikan dengan 2. Kemudian, untuk selanjutnya, untuk C, 1, 2, kita tetap sama, pada matriks yang ini kita lihat pada baris yang pertama, semua baris pertama. Nah, yang berbeda itu pada matriks B-nya yang kita lihat pada matriks dengan baris yang kedua, seperti itu. Kita peroleh minus 7, 2, plus 2 kali 3, plus minus 2 kali 0. Seterusnya, hingga kita peroleh hasilnya itu minus 13, minus 8, minus 1, 2, minus 3, dan 13. Baik, di sini kita langsung masuk ke sifat-sifat perkalian dari matriks itu sendiri. Yang pertama, sifat perkalian matriks dengan skalar. Nah, misalkan matriks A dan matriks B, itu matriks yang berorder sama. Nah, kemudian K itu dan A merupakan skalar. Nah, misalkan, maka memenuhi ketentuan, K dikalikan dengan 0, itu akan menghasilkan 0. Nah, dengan 0 itu adalah matriks 0. Maka, K dikalikan A, itu akan menghasilkan matriks 0 itu sendiri. Nah, untuk K-nya itu sama dengan 0. Jadi, K dikalikan matriks A itu akan menghasilkan 0, itu jika nilai K-nya itu 0 ya. Nah, kemudian sifat yang pertama itu, K dikalikan dengan K-A itu sama aja dengan H-K, atau perkalian antar skalarnya itu, kemudian dikalikan dengan K-nya, yaitu matriksnya. Itu bersifat asusiatif. Nah, kemudian juga bersifat distributif. Misalnya, dalam kurung H plus minus K dikalikan dengan matriks A. Itu sama aja kayak H dikalikan dengan A, plus minus K dikalikan dengan A. Nah, di sini H dan K-nya itu perlu diingat bahwa K dan K itu adalah skalar. Kemudian, H yang terakhir itu bersifat distributif, yaitu K dalam kurung A plus minus B sama dengan skalar A dikalikan dengan matriks A plus minus skalar K dikalikan dengan matriks B. Itu, kemudian selanjutnya ada perkalian dua matriks. Nah, di sini perkalian dua matriks itu yang pertama bersifat asusiatif. Nah, di sini misalkan dalam kurung A, B dikalikan dengan C, itu sama aja kayak A dikalikan dengan dalam kurung BC. Nah, kemudian juga matriks ini memiliki matriks identitas, yaitu matriks A dikalikan dengan matriks identitas sama aja dengan matriks identitas dikalikan dengan A atau sama aja dengan matriks A itu sendiri. Karena di sini, identitas dari matriks kekalian adalah matriks identitas itu sendiri. Nah, di sini matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal ketangannya itu bernilai satu semua dan elemen-elemen lainnya itu bernilai nol. Kemudian di sini juga bersifat distributif. Nah, di sini misalkan matriks A ditambah, dalam kurung ditambah atau dikurangi dengan matriks C. Ini sama aja tuh kayak matriks A dikalikan matriks B, terus minus matriks A dikalikan dengan matriks C. Atau mungkin sama aja kayak dalam kurung, matriks A ditambah atau dikurangi matriks B, kemudian dikalikan dengan matriks C. Jadi sama aja matriks A dikalikan matriks C ditambah atau dikurangi dengan matriks B dikalikan dengan matriks C. Nah, kemudian selanjutnya itu ada inverse. Nah, di sini inverse itu jika A itu merupakan sebuah matriks yang berordo N kali N, maka I adalah matriks identitasnya itu sama, yaitu berordo N kali N, maka terdapat A inverse yang memenuhi sifat A dikalikan dengan A inverse, sama dengan A inverse dikalikan dengan A, itu akan menghasilkan identitas. Nah, misalkan matriks A itu berordo 2 kali 2, di sini terdapat elemennya itu A11, A12, A21, A22. Nah, matriks disebut itu memiliki inverse jika dan hanya jika determinan dari matriks A itu sama dengan A11 digalikan dengan A22, dikurangi A21, A12 itu tidak bermilai 0. Itu pasti memiliki inverse. Jadi, jika nilai jadinya tidak sama dengan 0, itu pasti memiliki inverse. Nah, terus bagaimana kita cara mencari tahu inverse dari matriks tersebut? Nah, untuk mencari tahu inverse dari matriks tersebut itu sama dengan A inverse, sama dengan 1 perdeterminan dari A dikalikan dengan matriks A22, A12, minus A21, A11. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan matriks A, akan tetapi matriks yang dikalikan dengan 1 perdeterminan dari A itu, matriks diagonal utamanya itu dibalik ujungnya. Ujungnya, kemudian kita yang bagian 1, 2, dan 21 itu bagian yang 21-nya itu kita kalikan dengan minus 1. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari determinan? Nah, di sini untuk mencari determinan itu, kita kalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal lainnya. Yaitu A11 dikalikan dengan A22, kemudian dikurangi dengan A12 dibalikan dengan A21. Satu, seperti itu. Next. Oke. Jadi, tadi kan kita sudah belajar tuh operasi penyumlahan, kemudian operasi perkalian, perkalian dengan skalar, perkalian antara dua matriks, kemudian kita mau belajar inverse, dan juga kita mau belajar determinar. Nah, setelah sampai di ujung pembelajaran, nah di sini mari kita berkelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD, nanti setiap kelompok itu maksimal 3, minimal 2. Jadi, nanti pengerjaannya bisa lewat WhatsApp group, nanti linknya akan Bapak-Bapak bagi, lalu grup WhatsApp, nanti akan masuk ke platform khusus untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, untuk pertanyaan atau masih ada yang kebingungan, bisa nanti lewat chat group saja. Kebingungannya di mana, nanti kita bahas bareng-bareng di WhatsApp group, seperti itu. Baik, sekian pengaparan dari Bapak. Semoga pelajaran kali ini dapat mudah dipahami. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!